Ini alasan Indosiar mendepak Lesti Kejora dari tim juri Dacademi V, makanya jangan main-main dengan KDRT. Jangan pernah main-main dengan KDRT. Kejahatan yang satu ini bukan saja berdampak hukum tapi juga memiliki sanksi sosial. Biasanya pelakunya sulit terampuni masyarakat. Sama halnya dengan Rizky Bilar. Sejak dikabarkan melakukan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora, publik sulit sekali mengampuni. Pun ketika Lesti Kejora membebaskan pelaku KDRT, dia harus berhadapan dengan kebencian yang lebih parah daripada pelaku KDRT. Sehingga jangan heran jika berbagai cara dilakukan masyarakat untuk tidak memberi ruang sedikitpun untuk Lesti berlenggak lenggok di televisi. Indosiar sebagai stesen televisi yang membesarkan nama Lesti Kejora tentu paling dipantau apakah masih menggunakan jasa Lesti dan Bilar. Jadi tidak mau Indosiar harus pandai membaca keinginan masyarakat yang sangat ingin memboikot Lesti dan Bilar. Jika tidak, Indosiar harus siap untuk kehilangan penontonnya. Pasalnya, Lesti Kejora dituding tengah bermain drama KDRT. Betapa tidak, nangis-nangis datang ke kantor polisi, mengaku telah mengalami KDRT. Begitu diproses dan pelaku sudah ditahan, dia nangis-nangis datang ke kantor polisi mencabut laporannya dan minta polisi membebaskan pelakunya. Wajar saja jika aksi Lesti Kejora ini hanya sekedar drama baru yang dia mainkan bersama suaminya Rizky Bilar. Lesti mampu berperan sesuka hati tanpa memikirkan perasaan publik yang sudah hanyut akan drama yang dia mainkan. Wal hasil publik pun kesal, ramai-ramai meminta Komisi Penyiaran Indonesia KPI memboikot pedangdut tersebut. Mungkin tak pernah terbayangkan oleh Lesti Kejora, jika aksi sepihaknya mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar akan berbuntut panjang. Tak hanya warganet yang kecewa, tapi seluruh rekan kerja bahkan praktisi kekerasan perempuan ikut angkat bicara. Mereka merasa dipermainkan oleh Lesti Kejora. Pasalnya, dengan membebaskan Rizky Bilar, Lesti sama saja ikut mendukung aksi KDRT tersebut. Jika tidak, ada kemungkinan Lesti Kejora telah melakukan penipuan terhadap laporannya, jika sebenarnya KDRT itu tidak benar adanya. Karena mana mungkin istri yang telah disiksa, melapor lalu mencabut laporannya dan tidur bersama lagi. Parahnya lagi, Lesti yang mengaku kepada polisi trauma untuk bertemu dan tinggal serumah lagi dengan pelaku KDRT Rizky Bilar. Tapi nyatanya, dengan gampangnya Lesti membebaskan Rizky Bilar dan tinggal bersama-sama lagi. Lesti Kejora dianggap telah bermain-main dengan penegak hukum yang dari awal sangat prihatin dengan KDRT yang dialamin Lesti Kejora. Tapi sepertinya pedangdut ini tidak peduli. Bukan hanya dengan polisi, tapi Lesti Kejora juga tidak peduli dengan tanggapan dan perhatian teman-teman terdekatnya yang selama ini ikut mendukung kesuksesan karir seorang Lesti Kejora. Itu sebabnya, keberadaan Lesti Kejora di Deacademy 5 Indosiar sudah tidak diinginkan lagi. Karena tersiar kabar jika Lesti Kejora dikeluarkan dari Indosiar, juga tidak lagi menjadi juri di Deacademy 5. Berdasarkan isu yang beredar ada dugaan, Lesti resmi dikeluarkan secara tidak hormat oleh produser Indosiar dari Deacademy 5, seperti dilansir Gora Juara dari kanal YouTube Hot Celebrities, pada minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Saat tampil tadi malam, rekan-rekan Lesti ramai-ramai mengungkapkan kekecewaannya kepada istri Rizky Bilar tersebut. Kami semua merasa sangat-sangat kecewa, ungkap Gilang Dirga. Dede berubah tidak seperti yang kita kenal dulu, tambah Ramzi dan Irfan Hakim. Di sisi lain Rara juga ikut kecewa sambil nangis. Kita semua di sini sayang banget sama Teteh Lesti, tapi kenapa Teteh kecewain kita semua demi si tukang selingkuh dan laki-laki kerasnya dia, ujar Rara Lida. Kita tahu Dede sedang tidak baik-baik saja pasti Dede merasakan. Kesakitan dan kesepian tapi kita semua tidak bisa berbuat apa-apa kecuali doa-doa kita semua buat Dede Lesti, ujar Ramzi dan Gilang. Dan akhirnya, menindaklanjuti keputusan Komisi Penyiaran Indonesia KPI, yang melarang Lesti Kejora tampil di semua televisi, Indosiar memutuskan bahwa Lesti Kejora dikeluarkan dari Deacademi 5 Indosiar. Secara resmi, pada tanggal 15 Oktober tahun 2022, Indosiar memberhentikan Lesti Kejora sebagai juri Deacademi. Secara mengejutkan pos Ruben Onsu, Irfan Hakim, Ramzi, Ledi Rara Gilang Dirga dan Jirayut mengumumkan soal pemberhentian Lesti Kejora. Kami mengajak semua masyarakat Indonesia untuk berani speak dan menolak segala bentuk kekerasan. Sekali lagi saya tegaskan menolak dengan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kata Ruben Onsu. Imbas dari KDRT dan penipuan yang dilakukan Lesti Kejora terhadap semua orang penyanyi, 23 tahun ini mendapatkan tamparan keras dari lembaga KPI hingga orang yang menolak keras segala bentuk kekerasan KDRT. Kami informasikan kepada pemirsa agar kita semua ketahui bersama televisi dan konten-konten digital itu sangat berbeda, ujar Ruben. Televisi mempunyai lembaga yang mengatur semua penyiaran berangkat dari peraturan tersebut. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai penutupan ruang untuk semua pelaku KDRT dan penipuan, lanjut Ruben yang dikenal sangat dekat dengan Lesti. Dengan ini kami umumkan bahwa mulai malam ini Lesti Kejora tidak lagi menjadi Dewan Juri Dangdut Akademi 5, jelas Irfan Hakim. Lesti dipecat tidak menjadi Dewan Juri di Dangdut Akademi 5, menjadi imbas dari perbuatannya yang melakukan penipuan dan pembodohan pada pihak hukum, dan juga sebagai jawaban indosiar atas pertanyaan netizen selama ini soal keberadaan Lesti sebagai juri. Kami para sahabat Dede merasa sedikit kecewa dengan apa yang telah Dede lakukan, menggema di kompetisi yang melahirkan Lesti Kejora sebagai bintang Dangdut sampai terkenal seperti saat ini, tambah Irfan Hakim kemudian dia mengumumkan konser Resul 35 Grup 2 malam ini akan dipandu Fesledi, Rara, Ruben Onsu, Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, dan Jirayut akan memandu berjalannya kompetisi Deacademi 5. Untuk formasi Dewan Juri Deacademi 5 malam ini ada Jenita Janet, Dewi Persik, Vildan dan Maya Ratih, Fesyen Guru akan menilai penampilan keempat peserta Grup 2, ucap Irfan. Dewan Juri Lesti Kejora hari ini tidak ada di Akademi 5 Indosiar lantaran sudah resmi dikeluarkan pasca mengalami KDRT dari suaminya Rizky Bilar yang ternyata berujung sebuah penipuan. Belum bisa ditentukan kapan Lesti Kejora akan menjadi juri Deacademi 5 lagi. Lesti dinilai sudah bersikap berlebihan dan sesuka hati. Dulu melapor sudah disiksa, kemudian mempolisikan suaminya, Rizky Bilar, dan setelah menjadi terdakwa mencabut laporannya. Tapi ternyata semuanya berbalik, bukannya dukungan lagi yang didapat Lesti, tapi cacian, makian bahkan aksi boykot melebihi ketika suaminya Rizky Bilar mengalami hal yang sama. Terima kasih telah menonton!